selamat siang, Mirsa Hidup Sehat hai tadi kita sudah banyak yang melihat hiti-hiti salah satunya adalah tanaman herbal yang disalahgunakan sayang banget ya, padahal itu tanaman herbal itu kan banyak banget manfaatnya dok ya betul, apalagi kita di Indonesia ya kan memang kaya akan tanaman herbal sekarang nih hari ini kita juga akan membahas mengenai salah satu daun yang sangat terkenal tahukah anda bahwa manfaat dari daun sirih oh aku tau daun sirih itu bagus katanya untuk mengobati keputihan untuk yang cewek-cewek oh begitu ya kan, oke nah itu pasti yang sudah beredar di masyarakat, nah makanya nih kita akan membahas nih apalagi sih sebenarnya manfaat khasiat dari racikannya daun sirih makanya di tengah kita sudah ada narasumber kita dokter Ingrid MSI halo ahli herbal halo dokter dan juga kita juga mau ngeajak nih Mirsa yang ingin bergabung dan juga langsung berkonsultasi dengan narasumber kita bisa langsung telpon ke nomor telpon di bawah ini iya betul sekali ngomong-ngomong tadi kan dokter Alie kan bilang banyak manfaatnya dari daun sirih aku tuh penasaran emang banyak banget betul betul banyak sekali karena daun sirih ini sangat kaya akan manfaatnya manfaatnya apa aja sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di hidup sehat masih di segmen tahukah anda pemirsa nah kali ini nih tahukah anda bahwa daun sirih ini memang sangat miliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan wuuu apa aja sih aku jadi penasaran nih dok soalnya aku cuman taunya kan untuk yang kaya mengobati keputihan terus di kita ada juga dengar-dengar katanya mengatasi bau mulut kesehatan gigi juga sedulukan ya kayak ngkom-ngkomnya tapi biasa dulu mirih ya coba ngaku dokter giginya bisa bagus gimana nah oke nih dokter Ingrid nih dok bagi anda oh sebelumnya nih dok bagi anda yang ingin bergabung di hidup sehat TV1 kita nanti akan meracik herbal ini adalah minuman herbal dari daun sirih wow nah bagi anda yang ingin bergabung bisa langsung telpon kita di nomernya di bawah ini nah selanjutnya nih dokter kita mau bikin apa nih dok hari ini racik apa saya belum bikin minuman dulu nanti minuman yang setelah ini ya oh iya jadi yang pertama yang mau saya bikin itu obat kumur oh obat kumur obat kumur buat kalau kita ada keluhan di gigi misalnya sakit gigi sakit gigi nah ini tiga lembar daun sirih kan kita iris-iris ya sebenarnya iris-irisnya kasar-kasar aja ya yang penting nanti direbus kemudian airnya bisa buat kumur-kumur oh iya karena memang nih dok saya pernah dengar nih bahwa si daun sirih ini memang ada antiseptiknya ada antibiotik seringnya ya dok ya betul betul banget pantesan kalau misalnya di pasta gigi apa di obat kumur itu ada bau-bau sirih ya sering buat campuran pasta gigi obat kumur yang beredar di pasaran oh betul nah ini sesuai nih dok dengan fakta atau mitos yang beredar di masyarakat kita bahas ya dok ya boleh katanya nih dokter daun sirih jika kita mengkonsumsinya dengan berkumur-kumur itu bisa mengatasi sakit gigi dan bau mulut mitos atau fakta nih dokter fakta fakta kenapa dok jadi memang sejak zaman nenek moyang memang ya pengalaman empirik kemudian itu di berbagai negara gak cuman di Indonesia ternyata di India di Bangladesh di Amerika Selatan dan lain-lain Asia-Asia yang lain lah itu memang biasa dipakai obat kumur dari daun sirih itu untuk gigi ya untuk gigi untuk kalau ada radang tenggorokan untuk kesehatan rongga mulut oral hygiene gitu ini langsung takut ya nih dok ya penelitian juga ternyata sudah membuktikan sifat antiseptik dan antibakterinya ini yang sudah diiris kita masukkan dalam air ya kira-kira sebenarnya cukup 200 ml saja kemudian ini cengkeh airnya 200 ml ini peragahan mungkin agak kebanyakan airnya kemudian cengkehnya 5 oh cengkehnya 5 ya oke ini kita rebus ini disini wanginya udah wangi banget ini kita tutup aja ini direbus berapa lama direbus kira-kira sebenarnya cukup sampai mendidih atau 15 menit cukup oh 15 menit nanti airnya itu akan buat kita kumur-kumur jadi ditunggu ditunggu dingin dulu ya dok ya baru kumur-kumur kalau gak maaf jadi ini kira-kira kalau misalnya sudah mendidih udah 15 menit kita matikan gitu ya terus tinggal dibuat kumur-kumur deh gitu nah ini udah mendidih nih dok ya berarti ditunggu di kumur-kumur tanpa daunnya juga gak apa-apa ya dok ya karena kan kandungannya udah masuk ke dalam air mendidihnya itu ya jadi daunnya memang tidak dipakai lagi jadi cukup cukup airnya saja berarti kandungan yang ada di dalam misalnya nih buat kumur-kumur segini cukup oh cukup tapi kalau misalnya sakit gigi gitu-gitu bisa juga dok pakai ini bisa karena cengkehnya itu bersifat analgetik oh gitu mengurang rasa sakit jadi tapi hanya untuk keluhan yang ringan ya milu ya bukan kalau yang berat kan harus ke dokter gigi diperiksa ya apakah takutnya nanti ada infeksi yang berat iya biasanya kadang kalau sakit gigi itu dok banyak yang kumur-kumur dengan air garam gitu dok apakah ini kalau dicampur air garam bisa gak dok sebaiknya sih tidak dicampur ya kalau garam garam saja tidak dicampur dengan sirih jadi sirih cukup sirih sama cengkeh sama cengkeh dua-duanya punya sifat antibakteri ya terus ada sifat analgetik berada nyeri antiseptik gitu ini kira-kira udah selesai ya ya nah ini sambil nih dok sambil dokter lagi menyaring nih ya ini katanya dengar-dengar aku juga sering dengar nih rebusan air sirih kalau misalnya kita konsumsi ini bisa mengobati batuk fakta atau mitos dokter fakta fakta juga wow langsung kita racik gimana dok ini kayaknya mulai em-em-em emak nih hati-hati kalau batuk sekarang makanya itu untuk hari ini kita udah racik kan ini bisa kita buat dari daun sirih juga kira-kira airnya juga cukup satu gelas ya 200 mili kemudian dipanaskan kan airnya ini ini anggap saja nah ini bahannya apa aja nih dok daun sirih ini daun sirihnya yang mana dok ini kan ada daun sirih yang hijau ini ada yang merah nih dok ya jadi yang kita pakai dulu untuk batuk yang hijau dulu yang hijau yang merah kita bisa pakai untuk misalnya mengurangi gula darah oke sekarang yang hijau dulu yang hijau dulu sama 3 lembar daun sirih sama dipotong-potong juga ya dok diiris oke diiris ya oke jadi ini daun sirih ini memang sejak jaman nenek moyang dulu dipakai untuk meredakan batuk karena dia sifatnya ekspektoran batuk yang mengeluarkan dahak jadi untuk yang berdahak oh untuk yang berdahak justru ya dok ya terus juga ada sifat mengurangi sesak nafas oke jadi makanya dulu itu dipakai juga untuk asma yang ringan jadi ini banyak banget manfaatnya ya bisa buat batuk bisa untuk mengurangi juga yang sakit asma iya sudah mendidih ya nah ini nanti dimasukkan bersama ada ada semanis karena ada semanis juga akan memperkuat efek dari peredah batuknya oh gitu oke nah ada juga nih dokter sambil-sambil kita masak-masak nih dok yang racik ada juga nih fakta yang bilang rebusan daun sirih ini dapat menurunkan resiko penyakit diabetes fakta atau mitos dokter? fakta tapi sebenarnya pakai sirih hijau juga bisa tapi lebih kuat lagi pakai sirih merah kalau untuk efek menurunkan gula darah oke nanti kita buat ya dok yang racikannya dok untuk yang penyenang diabetes oke ini yang obat batuk dulu ya halo selamat siang halo halo selamat siang dengan siapa di mana oke silahkan pertanyaannya halo halo sepertinya kurang ini ada kendala teknis nih gak apa-apa jangan jangan pantas banget tetap telpon lagi ya telpon lagi nah ini sambil sambil lunggu tadi sudah dimasukkan sirih dan juga saya masukkan sirih dan ada semanis ada setengah sendok teh setengah sendok teh setengah sendok teh oke nah terus apa lagi nih dok campurannya cukup kalau untuk batuk cukup gini aja jadi sirih sama ada semanis oh gitu kita matikan aja oh ini udah mendidih langsung disajikan gitu oke ya silahkan dokter iya nah ini nah ini wanginya juga enak nih iya wanginya iya aduh kalau mirsa di rumah ya bisa disini aduh rasanya tuh adem gitu ya enak ya dok emang ini rasanya langsung di hidung dengan tenggorokan emang lebih lega gitu ya rasanya oke jadi kira-kira inilah oh disaring ya jadi itu tadi apa dokter ada 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 dia juga bersifat ekspektoran juga bersifat ekspektoran oke ini sudah ada penyelpa maji nah halo selamat siang selamat siang dengan siapa dimana dengan you want you want gogot oh di yang di Bogor oke silahkan pertanyaannya oh nah demi kalau daun apa namanya sirih itu buat menghilangkan bau badan bisa ya oke terima kasih banyak terima kasih banyak ibu di minum di minum di minum jadi boleh ini dicampur tambah cengkeh juga boleh oh gitu jadi cengkeh ada semanis sama sirih direbus kemudian airnya diminum tapi ini bagusan jangan pakai madu kali ya dok ya sebenarnya juga pakai madu gak apa-apa jadi itu buat selera aja sih sama buat menambah efek anti-inflamasi anti-peradangan kalau madunya oke nah dokter ini masih ada nih dok pertanyaan dari masyarakat banyak yang mengatakan bahwa si daun sirih ini bisa mencegah mimisan atau bisa mengatasi mimisan nah ini sebenarnya benar gak sih dok iya sebenarnya fakta juga ya jadi memang dari dulu dia dipakai untuk mimisan mimisan tapi yang anterior ya dari perdarahan yang anterior bukan yang posterior kalau posterior kan berat tapi kalau mimisan yang dari perdarahan yang apa yang anterior pembuluh darah anterior dia bisa oke nah ada penelpon lagi nih dokter banyak sekali yang penelpon hari ini halo selamat siang halo 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 dengan siapa di mana dengan ibu Ica di Aceh ibu Ica dari Aceh wow silahkan ibu pertanyaannya iya saya mau tanya apakah daun sirih bisa mengobati haid waktu datang atau waktu datang haid oke untuk mengobati sakit haid terima kasih banyak ibu nah ini dok apakah daun sirih bisa mengobati sakit haid atau nyeri haid jadi kalau daun sirih saja kurang cukup ya kalau ada nyeri haid itu kita lebih bagus kunyit asem sirih nah ngomong kunyit kita punya kunyit sirih ini juga ada kunyit asem sirih nah itu diapain dok nah ini bisa juga sih kita peragakan oke ini kita sisihkan dulu dokter ini aku belum cobain aku cobain ya ini katanya bagus untuk mengobati batuk ya kan kalau mau pakai madu boleh pahit ya mangkanya pakai madu kalau pahit tapi kalau misalnya bagus untuk kesehatan saya minum mungkin kalau ditambahin madu atau gula gitu boleh gak sih dong boleh boleh ada gula juga ada gula jawa mungkin karena kamu sudah manis jadi gak dikasih nah oke kita kembali lagi nih dok tadi ada pertanyaan yang tentang apakah si daun sirih ini bisa mengatasi nyeri haid ya dok ya jadi kita kan selama ini kenal jamu kunyit asem nih ih kenal kunyit ya kunyit asem kunyit asem itu kan untuk apa meredakan nyeri nyeri haid ya kunyit asemnya aja karena pada kunyit dan asemnya itu memang sifatnya anti-inflammasi anti-peradangan kemudian menyeimbangkan hormon oh gitu jadi nyeri haid itu akan berkurang saya sendiri juga biasa minum itu jadi seminggu sebelum waktunya mens kita sudah minum setiap hari berapa banyak dok 1-2 gelas 1-2 gelas jadi 1 minggu sebelum haid sampai haid sampai 1 minggu sesudah haid itu terus oke yuk kita sambil ini ya dok ya sambil membuat terancikan daun siri untuk mengatasi nyeri haid nah silahkan dokter berapa banyak tadi itunya 1 gelas air ya dok ya selanjutnya selanjutnya ini kunyit kunyit berapa sendok nih dok kunyitnya kira-kira ini awalnya 20 gram kunyit kemudian diparut oke silahkan dok iya sebentar oh airnya mendidih dulu pemirsa jangan sampai gak mendidih betul jadi gak apa-apa deh kita mulai masukin kesini juga bisa oke kita peles ini mungkin sambil menunggu airnya berdidih nih dok ya sesaat lagi nih pemirsa kita akan menyaksikan ya hasilnya seperti apakah racikan ramuan daun siri untuk mengatasi nyeri haid sesaat lagi kita akan kembali tetap di hidup sehat nah ini kita tadi sudah selama commercial break tadi kita sudah membuat racikan daun siri untuk membantu mengatasi nyeri hai nah ini ya dok ya ini campurannya tadi ada kunyit ya dok ya daun siri terus juga ada seperti bikin kunyit asem sebenarnya oh ada kunyit asemnya juga dengan siri tiga lembar ya siri tiga lembar kunyit asem sama gula aren ya dokter ya iya jadi tinggal disari ini sudah jadi tinggal disari jadi ini nanti apa daun sirinya akan bersifat mengurangi sekresi dari vagina artinya keputihannya akan berkurang terutama yang disebabkan oleh jamur yang kandida lebih kandida ini ada penopo lagi dok ini ada penopo lagi ya halo 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 dengan siapa di mana halo halo dari dari bukan sama gelang halo oke ibu silahkan kembanginannya oke dari magelang nih wow silahkan bu pertanyaannya bu mau tanya kalau saya kemarin aku sudah membuat ramuan yang asam lambung itu ya bu ya udah saya coba terus kalau saya minumnya ya alun pak daun siri atau apa setiap hari itu saya mengkonsumsi dalam jangka lama itu berpengaruh pada gingga enggak ya bu ya oke terima kasih terima kasih ibu pertanyaannya terima kasih banyak ibu nah ini ini tadi ini tadi ada komplikasinya ini tadi ibu siapa tadi yang ibu kanto ibu kanto ya berarti mencoba ramuan yang kemarin saya peragakan gitu ya maksudnya itu diminum setiap hari tidak masalah bu apa namanya tidak akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal tetapi memang minum air putih harus cukup jadi tetap harus minum air putih 8 gelas sehari minimal minimal 8 gelas per hari atau 2 liter per hari oke jadi biar seimbang ya dokter ya oke ini aku sambil bertanya ya dokter ya ini aku dengar-dengar nih ada fakta atau mitos di dokter ya mengkonsumsi rebusan daun siri ini dapat mencegah resiko penyakit kanker fakta atau mitos fakta kembali lagi fakta saya katakan karena apa namanya dari daun siri itu ada apa senyawa-senyawa aktif yang bersifat antioksidan ya terus juga penelitian membuktikan juga bersifat citotoksik ya terhadap sel-sel kanker manusia ya contohnya misalnya mencegah pertumbuhan dari sel kanker prostat ya juga bisa mencegah pertumbuhan dari sel kanker payudara itu penelitian in vitro dan penelitian praklinik membuktikannya seperti itu oh gitu tetapi memang belum dilakukan uji klinik ya uji klinik atau uji pada manusia langsung gitu tapi itu tidak apa-apa kita minum daun siri kita berharap bisa mencegah kanker yang penting kan karena ini kan berhasil alami ya dokter oke nah ada penelpon lagi nih wah seneng banget ya hari ini semangat sekali penelponnya halo selamat siang halo bapak dengan siapa dimana saya dari Cilegon Banten dari Banten Pak silahkan Bapak Adi Surya oh Bapak Adi Surya dari Cilegon Banten silahkan Bapak pertanyaannya ya ini mudah-mudahan daun siri itu ada kaitannya apa ada kaitannya dengan penyakit saya yaitu kuku saya ini bisa belah sendiri nah kemudian ada sedikit infeksi gitu oke nah selama ini saya dikasih obat salep dari dokter umum cuman kalau kena air ini sakit terus nah ini bisa dengan daun siri oke terima kasih pertanyaannya silahkan dokter silahkan jadi mesti tadi masih agak kurang jelas saya ya dengan keluhannya jadi kemungkinan kemungkinan kan ada infeksi di kuku ya tetapi kita mesti tahu dulu bahwa infeksi di kuku itu kan bisa disebabkan bakteri ataupun bisa disebabkan oleh jamur kalau ringan kalau ringan infeksinya misalnya karena jamur candida atau karena bakteri itu masih bisa dengan daun sirih jadi daun sirihnya itu direndam di dalam minyak misalnya minyaknya minyak kastor misalnya ya terus ditempel oh ditempel ditempel di lokasi yang ada infeksi tadi ya atau bisa juga tanpa direndam minyak tapi langsung tempel terus kemudian di bandage apa pakai pembalut dibalut ya selama 24 jam nanti baru dibuka dibersihkan lagi lalu pakai lagi 24 jam buka lagi itu bisa salah satu usaha seperti itu tetapi kan ada juga infeksi kuku yang berat misalnya paronikia atau karena suatu dermatovita jamur tinea jamur itu gak bisa ya gak bisa pakai daun sirih yang bisa tadi berapa lama tuh dok pemakaiannya dan seberapa sering harus dipakai yang tadi bisa ya yang tadi yang tadi saya sampaikan 24 jam dipakai baru dibalut baru diganti itu bisa itu setiap hari sampai reda tetapi tadi itu saya sampaikan kalau misalnya ada keluhannya berat kalau saya lihat tadi Bapak menyampaikan keluhannya kukunya sampai belah kalau kukunya sampai belah saya rasa itu sangat tidak ringan maksudnya ya itu cukup berat jadi dengan daun sirih saja tidak cukup jadi saran saya tetap Bapak berobat ke dokter memakai obat yang di resepkan oleh dokter karena itu biasanya nanahnya banyak sampai kukunya terbelah nah semoga menjawab pertanyaan yang tadi ya ya betul anyway nih dokter aku juga penasaran nih dengaran tadi kan dokter bilang nih kalau misalnya rebusan air sirih ini katanya bagus banget untuk menurunkan penyakit diabetes ya kan kacikannya seperti apa sih dokter berarti kita pakainya ini nih ya ada sirih yang merah nih dok kalau ada keluhan gula darah tinggi kita bisa pakai sirih merah nih ini saya cuci dulu ya karena kan langsung dipetik bedanya apa dok emang kenapa harus sirih merah lebih kuat biasanya efek menurunkan gula darahnya akan lebih kuat tapi sebenarnya dengan sirih hijau juga bisa oh tapi lebih bagusan tapi kalau ada ya oke nah ini gimana nih dok iya ini kira-kira bikinnya begini ya air ya air kira-kira 200 ml ya ini saya kira-kira saja ya ini sambil di ini ya dok ya boleh dinyalakan kemudian saya iris-iris sirih merahnya ya iris-iris ya cukup satu daun ya karena airnya hanya 200 ml ini untuk sekali minum oh untuk sekali minum ya 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 ini apinya sudah besar ya ya karena kan yang kita tahu kan banyak banget nih masyarakat Indonesia juga mengeluh sakit diabetes kan merupakan sakit yang umum jadinya dokter ya menakutkan loh itu oke oke nah ini kalau untuk ramuan penurun gula darah rebusnya agak lama ya bisa setengah jam gitu supaya lebih banyak zat aktifnya yang terlarut dalam air jadi misalnya tadi airnya 200 ml ini di rebus sampai airnya sisa 100 ml kira-kira setengahnya setengahnya misalnya tingginya segini ya nanti dengan api kecil nih dokter ya iya api sedang juga bisa oke nanti setelah itu diminum iya setelah itu diminum oke nah ini berarti tidak ada campuran lain ya dok ya benar-benar cuma daun siri merah cuma daun siri merah oh oke nah nanti pada saat minumnya boleh dicampur gula atau madu gitu madu deh dok madu soalnya ini kan untuk orang diabetes lagi ya bahaya ya dok ya kalau untuk diabetes saya sarankan jangan pakai gula maupun jangan pakai madu betul-betul tapi kalau mau pakai spevia misalnya apa tuh dok spevia oke salah satu herbal yang bersifat pemanis tapi dia sedikit saja oke nah dokter ini ada lagi nih dok mitos atau fakta yang berbeda iya dokter katanya nih dok si daun siri ini bisa mengatasi radang prostat radang prostat wow mitos atau fakta dokter saya katakan itu mitos 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 karena sebenarnya begini memang daun siri itu bersifat meredakan peradangan ya tetapi kalau untuk prostat penelitian menunjukkan itu justru untuk pencegahan kankernya bukan untuk infeksi radang prostat oke betul tetapi ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa daun siri juga bisa mengobati radang testis jadi lain ya prostat sama testis oh baik baik beda ya saya mewakili orang awam setidak tahu bedanya testis testis itu pada pria ya yang ada di dalam skrotum oke nah selanjutnya nih dokter mitos atau fakta nih dokter rebusan daun siri dapat mengatasi iritasi pada mata mitos atau fakta dokter fakta fakta jadi memang pemakaian dari jaman nenek moyang di berbagai negara ya bukan hanya Indonesia tapi India Bangladesh Nepal kemudian Asia yang lain Cina sampai Amerika Latin itu memang rebusan daun siri biasa diteteskan pada mata yang mengalami iritasi atau mengalami infeksi konjungtiva tapi gak apa-apa tuh dok maksudnya kan mata kan ini banget sensitif sekali ya dok ya karena sifatnya steril jadi air rebusan daun siri itu sifatnya steril tapi tetap tunggu dingin dulu ya dok ya jangan pas lagi panas-panas mikirnya pas lagi steril-sterilnya jangan jadi pernah ada uji klinik di UI ya untuk pemakaian infusa daun siri artinya air rebusan daun siri dengan konsentrasi 20% itu sebagai antiseptik sebelum operasi katarat jadi dia bisa menggantikan povidone aidone oh gitu eh ngomong-ngomong ini udah udah mendidih nih dok iya nah sebenarnya tadi tuh berapa lembarnya dok ya satu oh satu ini sebenarnya sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan kalau untuk menurun gula darah sebenarnya lebih dari mendidih ya jadi dari yang tadinya 200 mili hingga tersisa 100 mili jadi kalaupun mendidih itu kita biarkan dulu yang penting air sisanya kira-kira 100 mili oke ini ceritanya aja ya ceritanya sudah matang inilah sudah cukup sisa 100 mili ini berapa kali ini dok dikonsumsinya dalam satu hari ini bisa 2-3 kali sehari sebelum makan 2-3 kali sehari sesudah makan sebelum makan sebelum makan sebelum makan karena untuk merunkan gula darah sebelum makan kita minum dulu baru kita habis itu makan oh gitu tapi kalau untuk yang penderita mah gak apa-apa tuh dok gak apa-apa karena langsung makan dan ini juga daun sirih justru baik untuk lambung jadi tidak menimbulkan nah ini untuk diabetes tipe berapa nih dok kan ada tipe 1 dan tipe 2 tipe 2 tipe 2 ya oke dan ini untuk menurunkan diabetes menurunkan gula darah gula darah ya dok ya tapi untuk diabetes yang masih ringan ya gula darah yang tidak terlalu tinggi kalau misalnya cukup tinggi ya kita tetap perlu obat dokter kita minum secara teratur nah ini buat membantu tapi kalau misalnya barengan sama obat dokter gak apa-apa dok dikasih jarak dikonsumsi oh dikasih jarak ya dikasih jarak kira-kira 2 jam 2 jam dengan obat dokter oke dan juga tetap kalau misalnya mau konsumsi tetap harus konsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalam anda agar nanti juga tidak terlalu rendah juga gula darahnya di publik kemi yang kita khawatirkan tapi kalau misalnya ini dok nih kayak aku kan aku kan gak ada diabetes nih dok ya tapi kan aku takut boleh gak sih dokter mengkonsumsi ini boleh untuk mencegah untuk mencegah iya jadi kalau yang masih sehat cukup sekali sehari aja sekali sehari sebelum makan ya dok ya iya misalnya betul sekali sehari sebelum makan siang atau sebelum makan malam betul dan juga dibarengi dengan pola hidup sehat tentunya dan kalau kita mencegah penyakit pasti kita harus olahraga terus makan makanan bergizi oke nah dokter terakhir nih dokter mungkin kita dokter bisa memberikan tips untuk mengkonsumsi daun siri supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal silahkan dokter iya jadi sebenarnya daun siri itu bisa juga dimakan mentah ini contoh yang sudah dibuat ini daun siri kira-kira dua lembar di blender dengan air 200 ml oke ini bisa diminum oh langsung diminum ini kan artinya mentah tapi airnya gak mentah ya airnya matang ini untuk mengatasi gangguan pencernaan juga ini bisa ditambah dengan kunyit jadi misalnya serbu kunyit nih kita tambah bukain dokter oke kita tambah sebentar ini ini ditambah ini dikonsumsinya berapa kali sehari nih dok boleh-boleh situ dokter oke jadi dicampur ini kira-kira dengan seperapat apa namanya seperapat sendok teh oke ini diaduk dulu sampai larut ini mestinya pakai air panas ya biar larut kunyitnya larut ini kalau dicampur dicampur dengan kunyit khasiatnya buat buat lambung buat lambung jadi untuk yang punya keluhan atau untuk mencegah nih dok untuk yang punya keluhan gangguan pencernaan misalnya kembung bisa sebelum bisa sudah makan oke jadi kalau kita keluhannya kalau habis makan padahal makan cuma dikit tapi kok perut gak enak penuh banget rasanya ini bisa minum ini oh gitu jadi kan ada tipe-tipe dispepsia ya gangguan lambung yang jarinya sebelum atau sesudah oke selain itu kalau yang dimasak tadi sudah dipelagakan iya oke terima kasih banyak dokter banyak sekali ya ramuan-ramuannya hari ini iya serang banget kita sudah mendapatkan lima tadi ya ramuannya ya wow terima kasih banyak dokter iya makasih dokter iya